Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tapi malah aku yang terima semuanya Udahlah Boy, boy isiin dulu boy Yes Ya Tuhan Gimana caranya aku bisa hidup dengan kondisi seperti ini Untuk makan aja Aku udah susah Apalagi beres PPHD aku Ya Tuhan tolong kasih jalan pada aku Untuk menyelesaikan masalah ini Aduh ribet banget Hai D5 Eh Aisyah kamu tuh mau kemana Enggak ini aku mau ke Jakarta Aduh ini tas gak diem-diem Hah ngapain kok kamu tiba-tiba ke Jakarta Ngadirin undangan Ya ampun aku mau ngadirin undangannya siapa Ria Rikis kan gak mungkin Keluarga aja aku gak punya kok disana Lah terus kamu mau ngapain ke Jakarta Ya kerja dong Astaga D5 aku tuh udah bosan banget Hidupnya gini-gini doang di desa Aku pengen hidup aku tuh ada perubahan Kalau misalnya nanti tinggal di kota Emang kamu kira dengan hidup di kota Kamu bisa lebih gampang dapet kerjaan Ya iyalah temenku si Putri aja Sampai sekarang masih belum dapet kerjaan yang tetep di Jakarta sih ya Apalagi kamu Lah itu kan temen kamu Temen kamu sama aku kan beda Walaupun kita sama-sama temen kamu Tapi ya beda Buktinya aja sekarang aku udah bisa dapet kerjaan Hah kamu serius ya Serius astaga Kok gak percaya sih Terus nanti kamu di kota itu tinggal dimana Dan kenapa kamu bisa dapet kerjaan secepet ini Padahal kan kamu cuma lulusan SMP sih ya Tenang aja deh mas Sekalipun cuma lulusan SD Selagi ada orang dalem mas Semuanya lancar-lancar aja Hah maksudnya gimana sih Aduh aku ini punya temen lola banget sih Udah pokoknya sekarang juga Kamu kalau misalnya mau dapet kerjaan Kamu hubungi nomor ini Nih nih ya Hubungi nomor ini Dijamin kamu dapet kerjaan Udah ya mending aku sekarang mau berangkat dulu Takut ketinggalan kereta ya Aduh Telepon atau enggak ya nomor ini Sumpah aku takut banget kalau misalnya sampai nomor ini itu penipuan Tapi kayaknya enggak deh Soalnya si Aisyah aja yang orangnya perfeksionis itu Percaya sama nomor ini Tapi kayaknya telepon aja deh ya Telepon aja deh Masuk langsung gitu Gitu Matinya Halo selamat malam pak Heeeeh Apaduh Halo Ini siapa ya Halo pak salam kenal Saya Delima Permata Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Temennya Aisyah Hah Aisyah Aisyah siapa ya Loh bapak enggak tau Aisyah Padahal Aisyah loh pak yang ngasih nomor bapak ini ke saya Ya ampun neng Neng yang namanya Aisyah kan gak cuma satu orang doang Ada banyak yang namanya Aisyah Mana saya tau Aisyah yang mana ini yang kamu ngomongin Ini tuh Aisyah Badriansyah Lugniansyah pak yang baru jeberangat ke Jakarta itu loh Oh kalo Aisyah yang itu mah anak saya Kenapa dia Yaelah nih orang anaknya sendiri aja dilupain Apa kabar gue yang cuma jadi temen anaknya Halo Ini kamu lagi mikir kalo misalnya saya bakal ngelupain kamu ya Lah kok bisa tau Aduh jangan-jangan sana ayang lagi nih bapak bapak Halo 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 Katakan satu kalo benar Kalo salah katakan nol ya Bener gak nih? Maaf pak tadi saya ke kamar mandi Ke kamar mandi gigimu Orang saya aja dari tadi denger nafas kamu kok dari sini Masa sih pak Udah langsung aja Kamu mau ngapain nelpon saya Kangen Ya ampun pak Saya ketemu sama bapak aja gak pernah Gimana ceritanya saya bisa kangen Oh iya ya bener juga ya Terus kamu tuh nelpon kesini tuh buat apa Kalo misalnya mau minyem duit Saya gak bisa ya Soalnya saya gak punya duit Enggak pak Jadi saya itu nelpon bapak Karena saya itu direkomendasiin sama anak bapak Katanya bapak itu bisa bantu orang buat dapetin kerjaan di Jakarta Oh Masa Lah kok masa sih pak Tapi kata anak bapak begitu Oh maaf Saya ini cuma supir Lah terus ini nomor siapa pak? Pak Koncu kan ini? Astaga Ya bilang kayak dari tadi Kalo pak Koncu itu mah bos saya Pamannya si Aisyah Ya elah Terus ngapain bapak yang ngangkat Hah? Ngangkat apaan Neng? Ngangkat telepon lah Apa maksudnya ngangkat derajat? Aduh Lama-lama emosi juga teleponan sama bapak bapak Lah kok jadi ngangkat derajat Neng? Gimana nih maksudnya Neng? Harip nelpon sama siapa? Kamu kok pake HP saya? Ih gak tau juga nih co Aku juga bingung nih sama cewek yang ini tuh gimana maksudnya Katanya sih dia temennya si anak aku si Aisyah Yaudah sini-sini ngapain saya Uh kamu ini Halo nak selamat malam Maaf ya bapak tadi ke kamar mandi Jadi gimana nak gimana 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 Oh halo pak Kalo yang ini benar dengan pak Koncu ya? Oh iya betul Nama saya pak Koncu Nama panjangnya Koncu Masrah Oh iya pak Ini saya panggilnya pak Koncu aja ya? Manggil apapun boleh Asal jangan manggil Hartono Emang kenapa pak? Kok gak boleh dipanggil Hartono? Ya karena nama saya gak ada Hartono nya Masa nama saya Koncu Mesra dipanggil Hartono kan jauh Aduh pertanyaan kamu ini ada-ada aja Udah cepet-cepet kamu tuh mau ngomong apa sama saya Kau nelpon-nelpon saya Cepet ya penjelasannya ya Soal saya lagi gak sibuk nih Hmm jadi gini pak Saya lagi butuh bangan pekerjaan Kayak si Aisyah itu Karena sekarang itu saya lagi ada banyak banget tuntutan keuangan Kayak misalnya SPP adek saya belum dibayar Abis itu saya juga butuh uang makan dan uang minum kan? Ehm makan dan cebo pak bukan minum Oke Hmm kira-kira kamu mau gak kerja di kantin sekolah? Dimanapun saya mau pak asal dapet duit Ya pasti lah dapet duit Masa kerja malah dapet masalah Aduh ada-ada aja pertanyaan kamu ini Yaudah pokoknya minggu depan saya berangkatkan ya kamu ya Hah berangkat kemana pak? Berangkat ke kota buat kerja lah Masa berangkat liburan Kan kamu mau kerja Kan aja di kota Udah kamu nih jangan banyak pertanyaan deh Pokoknya nanti minggu depan kamu siap-siap aja ya Nanti saya berangkatkan Dan lebih lanjut infonya akan saya infokan besok lagi ya Sekarang saya mau begadang dulu soalnya udah ngantuk ya Wow makasih banyak pak Sekarang lagi makasih banyak Ya udah dimatiin aja Udah gapapa deh Yang penting sekarang aku harus kasih tauin berita bahagia ini ke Boy Boy Hmm Lagi apa tuh? Lagi nanggap kerang Masa sih kok keliatannya kayak lagi belajar gitu Ya lagian udah tau lagi belajar Ngapain pake nanya sih Eh Dih galak banget sih Udah kayak cewek lagi dateng bulan aja Udah udah gausah marah-marah Karena kakak kesini buat membawa sebuah kabar gembira Kabar gembira apaan? Jadi kabar gembiranya itu adalah Kakak dapet kerja Dan kita bakal berangkat dari kota minggu depan Hah yang bener Ntar malah menipuan lagi Yaudah kalo pak percaya kita liat nanti aja Satu minggu kemudian Gimana beneran kan berangkatnya? Iya kakak emang hebat Iya dong Yaudah kakak mau izin sama pak konco dulu ya Tunggu disini Hah pak konco? Aduh jangan-jangan kakak aku open BO lagi Supaya dapet kerjaan aja Aduh 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 Pokoknya aku ga boleh neting Ga boleh neting Pokoknya aku harus selalu positive thinking Mungkin aja kakak aku itu cuma selingguannya pak konco Makanya dikasih berangkat Iya Halo pak Eh halo Gimana 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 Barang-barang kamu udah semua kamu bawa kan? Udah kok pak Dalaman saya BH saya CD saya Semuanya juga udah masuk Ya ampun Kalo yang itu ya ga usah disebutin juga Kalining Astaga Yaudah kalo itu kamu tunggu aja ya Bentar lagi busnya juga masih jalan kok Siapa? Hehehe Hmm ya 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 udah kalo gitu Hehehe 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 Loh ngapain kamu akhir-akhir begitu ya udah kesana aja Ntar ketinggalan bus loh Hehehe Hehehe Aku cuma mau ucapin banyak terima kasih buat pak konco Udah banyak bantu aku Iya sama-sama pokoknya kamu santai aja sama bapak Kamu itu udah pantas banget udah ada pekerjaan kayak gini Udah pokoknya kamu langsung aja kesana naik bus Ntar ketinggalan lagi Berabe urusannya Eh ya udah pak konco Kalo gitu saya berangkat dulu ya Dada pak konco Oh ya dada juga pak arif Paha Lah pun jadi paha Saya ga suka dada pak Hehehe Yaudah Terserah kamu aja deh pak ya Hehehe Gak sembuh-sembuh juga nih pak arif Yaudah deh dada semuanya Heem 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 Sini Eh itu udah dipanggil sama bu boss Yuk kesana Ayo ayo Kas Halo bu Hehehe Pagi bu cantik Hehehe Udah jangan kebijakan rayuan Ini ya Himbalan buat kalian Karena kalian udah berhasil membawa dia Wih dih Tebel banget tuh keliatan amplopnya Kayaknya banyak nih Hehehe Udah jangan kebijakan berharap Ntar malah dikecewain nangis lagi Nih Iya iya ah Wah Lagian hibung kan suaminya pemilik yayasan Masa sih ga punya duit Udah ya saya mau berangkat dulu Senang berbisnis dengan kalian Terima kasih Bye bye Aduh kak Kok ini lama banget ya Rasanya sampe kota Mana ini bisnya geter-geter lagi Ya ampun boy Namanya juga kakak kota Udah pasti lama lah Ini kita keluar dari desa aja belum kok Udah menikamu tidur dulu aja sana Tapi kakak yakin kan Kita ga ditipu kan kak Yakin 100% deh pokoknya Kenapa kakak bisa yakin gitu Karena kemarin itu temen kakak yang namanya Aisyah Kamu tau kan Dia itu juga berangkat ke kota Dan dia udah dapet kerjaan Lewat yang kayak gini juga Hmm Semoga aja deh kak Ya pasti lah Nanti kak udah sampe kota bangunin ya kak Aku mau tidur dulu Iya iya boy iya Aduh Pak Hati hati ya ampun Sementara itu di SMA ga akan sukses Aduh akhirnya Lu mau langsung pulang atau mau main basket dulu Gue kayaknya ga basket dulu Kapek Yaudah kalo itu gue ikut Dih Yaelah sekali sekali Ki Pelit amat lu Yaudah ayo Mana Oh lu mau pulang jalan kaki Oke bye Yaelah bercanda doang kali Ki Yaudah ayo Yaudah ayo Eh guys katanya lu pada ntar mau rebonding ke salon ya Yeay Gue ikut dong Yaelah bimo apa yang mau lu rebonding Rambut lu aja udah punah begitu Ih kan gue masih bisa rebonding bulu-bulu yang lain Alah pacok lu bimo Udah mana ntar lu boci aja deh di rumah Om 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 Uyuh anjo ngaseyo sawandika Itu liat deh Oh my god the my honey bunny sweetie Oh my god Siapa sih lu? Reboh aja Reboh 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 Iya anjri Kenapa si Rezki makin hari makin ganteng ya? Pokoknya lu harus jadi punya gue Ki Reboh Eits Punya siapa tadi lu bilang? Eh, punya lo maksudnya. Silahkan, Kanjeng Ratu. Excuse me. Hai, Rizky. Aduh, sabar, sabar. Kalau aja bukan karena tampang lo yang ganteng. Aduh, udah gue keluarin lo dari ini sekolah. Udah, guys, yuk. Kemana? Pulang lah, emangnya mau kemana? Latihan punsal, nendang bola aja gak berbakat lo. Udah, ayo, pulang. Eh, katanya lo mau pulang. Nongki, bentar lah, malas juga gue pulang. Bokap-nyokap gue gak ada di rumah. Lah, kenapa gak ada di rumah? Biasalah, keluar kota. Ngapain? Kerja lah, Brian. Ya, kali jauh-jauh keluar kota cuma buat numpang kencing doang. Udah, lo jangan kebanyakan nanya. Eh, satu pertanyaan lagi. Kita mau nongkrong di mana? Udah, di cafe deket terminal aja. Sesampainya Rizky dan Brian di cafe deket terminal? Eh, Brian, minta itu doang sama mbaknya. Minta apaan? Nomor HP? Bukan. Nomor BH? Bukan, anjing. Aduh, itu apa sih namanya? Mintain itu. Password Wi-Fi maksudnya. Itu, password Wi-Fi minta in sana. Yaelah, muka doang lo bermodal. Tapi dompetnya pas-pasan. Udah, mending lo jual aja tuh HP-nya pake beli kuota. Eh, sebelum ngomong, ngaca dulu. Yang bayarin lo di sini siapa? Iya, bentar. Sekarang gue mintain passwordnya dulu. Boy, boy, bangun, boy. Apa, 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 ada apa? Kok malah ada apa sih? Ini kita udah nyampe. Ayo turun. Oh, udah nyampe ya. Kok cepet banget ya? Iya, orang kamunya sih. Dari tadi sampai sekarang tidur mulu. Gimana mau kerasa kalau misalnya udah sampe? Yaudah, yuk langsung turun aja. Yaudah, terus sekarang kita kemana nih, Kak? Hmm, gimana kalau misalnya kita ke toko itu dulu yuk? Kayaknya mereka jual minuman deh. Kakak udah haus banget. Yuk, aku juga haus nih, Kak. Mbak, 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 halo, mbak, mbak, mbak? Halo, mbak, mbak? Aduh, jangan-jangan ketempelan lagi nih, mbak, mbak. Mbak, 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 halo, mbak? Mbak! Uih, astaga mbak, ya ampun. Hampir aja jantung gue terlepas dari porosnya. Aduh, mbak, ini ngapain sih teriak-teriak? Udah kayak lagi latihan LKBB aja. Hah, masa sih itu teriak namanya? Kalau dia selesai itu mah nggak teriak namanya. Terus apa namanya kalau nggak teriak-teriak? Hah, bisik-bisik. Aduh, udah-udah, mbak, mbak, mbak. Kesana dulu deh. Apa sih namanya? Antri-antri dulu. Saya mau ngelayanin ini. Gerondong ganteng dulu. Udah, sana. Ngantri. Dih, yaudah deh. Woy, ayo kita antri dulu. Gak apa, mbak. Langsung layarin dia aja. Soalnya saya disini juga cuma mau minta password OIV aja kok. Yakin mau password OIV aja. Atau mungkin gak mau nambah nomor HP aku. Atau mungkin nomor kamar aku. Eh, mbak. Dulu itu kartini susah-susah yang akan terajat wanita. Sekarang mbak malah enteng-enteng yang ngejatuhin harga diri begini. Pasang muka malu dikit dong, mbak. Masa sama cowok baru ngurahan banget sih? Aduh, kayaknya kakak gue kesurupan motivator lah. Aduh, kakak, 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 ayo lah. Diem, boy. Kakak harus nasihatin wanita ini dulu biar gak kebiasaan kayak begitu. Udah-udah, kakak. Gak usah dinasihatin. Mending kita beli air di luar aja, yuk. Sekali lagi saya ingetin jangan pernah jatuhin harga diri kamu. Ihh. Udah-udah, kak, ayo, ayo, ayo. Maaf ya, mbak. Ayo. Ih, saya jadi takut deh. Dia waras gak sih? Kayaknya gak waras itu, mbak deh. Udah deh, mbak. Cepetan passwordnya apaan. Belanja dulu. Kan saya udah belanja tadi. Sekarang saya yang gilirin minta password sama mbak nih. Ya belanja dulu. Gimana sih? Lah, tapi kan udah. Iya, gue juga tahu lu udah belanja. Tapi kan tadi lu nanya password OIV. Dan password OIV Cafe ini adalah belanja dulu. Oh, ngomong ya. Eh, Rizky, Rizky. Eh, lu tahu gak sih? Tadi di kasir depan itu ada cewek yang ngemarahin mbak-mbak hasilnya. Cuma karena mbak-mbak hasilnya itu ngegodain gue. Sumpah, itu cewek koca banget, anjir. Ya, ya laki. Capek-capek gue ngomong. Respon dikit, kayak aduh. Emang gini nih, resiko punya temen kayak kulkas lima pintu. Eh, ya password Wi-Fi mana? Ya, giliran password aja gerak tuh bibir lo. Udah, cepetan passwordnya mana? Ini gue mau main game. Di, emangnya main game apaan sih lo? Setiap main game rasanya asik banget sampe lupa dunia. Ini tuh gue lagi main game item kuplay. Hah, game apaan tuh, Ki? Tungben gue denger. Bukannya tumben denger. Tapi emang elunya aja yang gak tau game bagus. Jadi item kuplay ini adalah sebuah permainan online yang terdiri dari tiga game. Dimana nanti kalau misalnya kita menang, kita bisa dapetin hadiah berupa kredit. Dan kreditnya itu bisa kita tukarkan dengan berbagai macam hadiah. Nah, dan untuk hadiah regulernya itu salah satu contohnya adalah Headset Racer Kraken X, Fantec Leviosa MCX-01 Kondenser Mikrofon USB, Mouse Gaming Logitech G402 Hyperion Fury, Dompetku sebesar 500 ribu, Defome Planet 9 Mood Lamp, dan masih banyak hadiah lainnya. Nah, sedangkan kalau hadiah sultannya itu seperti Emas Antam 50 gram, Yamaha Lexi S 2021, Asocero G-Strek G512 Li, iPhone 12 Black or White 64GB, Sony PlayStation 5 This Version, dan masih banyak hadiah sultan lainnya. Hah? Seriusan? Anjir, kok keren banget sih? Terus itu tiga game itu apa aja? Nah, jadi item kuplay ini terdiri dari tiga game, yaitu Card of Destiny, Adus Wait, dan juga Mystery Mansion. Waduh, kira-kira gampang gak, kik, cara mainnya? Ajarin dong, gue juga pengen kali bisa mainin game itu. Gampang, jadi caranya itu gini. Kalau game Card of Destiny, caranya itu kita pilih aja kartu yang kita inginkan, dan kita bisa buka kartu berkali-kali. Oh iya, kita akan kalah kalau kita dapetin kartu yang bertuliskan No Win. Nah, terus kalau misalnya game Aduh Sweet itu caranya gimana, kik? Caranya itu sama persis, kayak permainan sweet waktu kita kecil. Jadi, pertama-tama kita pilih salah satu dari tiga tombol yang berisi gambar gunung. Dan kita hanya bisa menang serta maju ke bawah berikutnya, ketika kita berhasil memilih pilihan yang lebih kuat daripada pilihan lawan. Dan ketika kita berhasil mengalahkan lawan sebanyak dua kali. Serta permainan akan selesai ketika kita kalah sebanyak dua kali, atau ketika kita berhasil mengalahkan semua musuh yang ada. Dan setelah selesai, kita bakal dapet item ku kredit sesuai dengan performa masing-masing. Wadidaw, mantap banget. Terus-terus game yang terakhir itu caranya gimana? Nah, kalau misalnya game Mystery Mansion itu sama banget cara mainnya kayak game Card of Destiny. Jadi, kita tinggal pilih-pilih kartu aja deh. Aduh, keren banget. Gue juga pengen main deh. Eh, tapi download game ini tuh dimana ya? Lo bisa langsung download di Play Store, atau bisa langsung kunjungi website tersemi mereka di itemku.com. Oke deh, gue download dulu ah. Eh, password wifi-nya dulu dong, cepetan. Belanja dulu. Lu jangan bercanda deh, kita kan udah belanja bego. Bukan gitu anjing, maksud gue itu. Password-nya itu belanja dulu, huruf kecil semuanya. Oh gitu, yaudah. Kasih. Singkat cerita, The 5 pun mulai bekerja di kantin sekolah. Boy, kamu tunggu di sini ya, kakak mau kerja dulu. Aku nunggu di parkiran sini, kak. Nggak boleh ikut kakak ke kantin. Ntar kalau kamu ikut kakak ke kantin, malah kamu lagi ntar yang pengen belanja. Ya, mending aku belanja ke kantin deh. Karena di sini bangong, ngeliatin setang motor. Sama kesurupan Yamaha, nih aku. Bener juga ya? Eh, udah deh kakak itu yuk ikut ke kantin aja. Tapi emang kakak tau kantinnya di mana? Tau lah. Dih, tau dari mana? Ya ampun, boy. Makanya kalau misalnya punya mata itu jangan dipake aksesori saja. Tuh, liat tuh ada tulisan gede banget. Kantin ke kanan. Yaudah yuk. Oh, iya juga ya. Permisi, bu. Eh, halo. Oh my god, ini nggak The 5 ya? Iya, bu. Saya The 5. Salam kenal, bu. Eh, iya. Oh my god. Salam kenal. Itu kamu sama siapa? Ini adek saya, bu. Namanya Boy. Wow, itu Boy William. Ibu ngeledek saya. Kalau misalnya Boy William itu terlalu bagus, bu. Buat jadi nama dia. Nama asli dia itu Boyo-Boyo, bu. Wah, terus kok bisa dipanggil Boy? Ya kan dari kata B-O-Y-nya, bu. Makanya dipanggil Boy. Masa nama saya Boyo-Boyo malah dipanggil Uco? Loh, nama ibu kayak gitu. Nama asli ibu itu Amandel. Dipanggilnya Korengan. Nggak bercanda. Nama ibu itu aslinya Catika. Tapi dipanggilnya Bella. Oh, mungkin ibu salah pergaulan kali. Iya, bisa jadi sih. Karena ibu suka banget dulu main sama teletabis di gurun. Eh, tangan ibu kan keluar. Bukannya teletabis main di bukit ya, bu? Iya, itu teletabis cabang lain. Kalau teman ibu ini teletabis cabang Mesir. Oh, gitu ya. Eh, ada yang cebokan. Eh, kenapa kok ayam cebokan? Maaf ya, bu. Soalnya saya kaget-kagetan. Itu emangnya suara apa ya, bu? Kok keras banget? Suara rakyat. Pake nanya lagi. Suara Bella itu. Masa kamu nggak pernah denger suara Bell? Tandanya apa, bu? Tandanya bentar lagi bakal ada tsunami manusia. Hah? Seriusan, bu? Nah, itu di datang tsunami manusianya. Eh, cuman-cuman cari posisi. Ibu ini keluar dari teman-teman. Iya, iya, iya. Sabar, sabar, sabar. Semuanya, ya. Tolong jangan seperti unjuk rasa ini. Sabar, sabar, sabar. Aduh, bu, terus ini gimana dong, bu? Karena ini saya baru masuk kerenjala. Ya udah, udah dijualin aja biar cepetnya, itu bakso tikusnya lagi abis ya, bakso dinosaurus ada gimana? Oh ye boi, bantu-bantu boi, ya kak beli apa, beli apa? Oh bakso tikus, ada bakso tikus ya? Gua ada bakso tikus gak? Ya kak beli apa? Aduh, bentar-bentar ya kak SA1? Aduh kok semua pesen bakso tikus? Emang ada bakso tikus ya bu? Tentu bentar ya kak? Tak terasa Delima sudah bekerja di kantin sekolah selama 6 bulan Dan tibalah ia di penghujung semester dimana para murid SMA gak akan sukses berlibur Makasih banyak ya Delima sama boy, udah banyak bantu ibu selama 6 bulan ini Oh iya, ini ada sedikit dari ibu Hmm, bau kayak teh gak apa-apa ya Ini ya gak terlalu banyak lah ya, mohon maaf cuma ibu bisa ngasih segini doang Ini mohon diterima ya Ya ampun bu, makasih banyak, ini aja udah lebih dari cukup buat saya sama boy Oh iya, satu hal lagi yang ibu mau tanyain dari dulu banget tapi ibu lupa Sekarang baru inget tanyainnya Eee, gini, kalo misalnya kalian sekolah seharusnya kalian sekarang kelas berapa? Kalo aku harusnya sekarang udah naik ke kelas 3 SMA bu Kalo aku naik kelas 3 SMP bu Ya ampun, kalian ini anak-anak baik seharusnya kalian bisa merasakan indahnya pendidikan Semoga aja suatu saat nanti kalian bisa menjadi anak yang sukses ya Ya, setengkaran bu, mohon bantu doa ya bu Pasti, yaudah ibu mau pulang dulu ya Iya bu, hati-hati Siap bu, biar aku yang bersihin kantinnya Oke deh, semangat ya buat kalian Bye-bye Tiba-tiba saat Delima dan Boy sedang membersihkan kantin, datanglah Pak Haryu Halo Bu Bella, eh udah tutup tuh ternyata Eh iya Pak, udah tutup, Bu Bellanya juga udah pulang Iya udah Pak Hmm, baguslah kalo misalnya Bu Bellanya juga udah pulang Disini kesempatan yang bagus untuk saya membicarakan sesuatu sama kalian Kalo boleh tau mau bicara tentang hal apa ya Pak Hmm, jadi begini Saya sudah dari lama mengikuti kalian Dan saya sudah mengikuti beberapa kehidupan-kehidupan kalian Dan, shhh, saya liat kalian adalah siswa-siswa yang cukup berprestasi Dan disini saya ingin menawarkan sesuatu Kira-kira maukah kalian Mau, Pak Shhh, bapak dulu saya ngomong Diam dulu Mau gue lanjut ngomongnya, Pak Hehehe Ehm, begini Maukah kalian menjadi tukang kebun di rumah saya? Hehehe Canda, Dek Oke, serius, bapak ingin bertanya Maukah kalian kembali bersekolah lagi dengan jalur biaya siswa khusus? Hah? Serius, Pak? Aaaah, mau Makasih banyak, Pak, ya ampun Eh, jangan, 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 iya Sama, 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 sama Udah gak usah sujud-sujud begitu Pokoknya kalian berdua mulai sekolah di semester depan, ya Siap, Pak Sekali lagi, makasih banyak, ya, Pak Haryo Dan, satu lagi Kalian bisa tinggal di kos-kosan milik bapak secara gratis Siap, Pak Sekali lagi, makasih banyak, Pak Kami bener-bener bersyukur banget bisa ketemu sama bapak Terima kasih banyak, Pak Sekali lagi, terima kasih banyak Sama-sama Udah, pokoknya santai ya sama bapak Ini juga namanya rezeki kalian Yang bisa lelukar oleh tukang lawan bapak Udah, pokoknya kalian sukses terus Dan semangat terus ya belajarnya, ya Baik, Pak Hati-hati Hati-hati, Pak